Hai itu seperti langkah tuh kayak blank gitu nggak tahu diarahin kemana gitu posisi sadar tapi langkah tuh kemana gitu pernah pernah ngasih ngerasain kayak-kaya pas in between gitu diantara gitu apa ya kayak trans lah gitu jadi ada sesuatu nih jadi diarahin kemana padahal sadar gitu nah pas ngeh-ngahnya itu blast gitu kan tiba-tiba ini udah jauh dari jalur gitu kan saya mau balik lagi saya nggak marking per lima meter langkah itu biasanya saya tandain pohon yang yang kuat gitu tapi ini saya jalan-jalan aja lurus lempeng weh gitu pas sadar itu udah melenceng nah mau balik lagi bingung posisi udah mulai gelap udah mulai hujan pula gitu akhirnya bikin shelter disitu gitu disitu tuh tiga malam kan jadi prediksi dari tiga malam melenceng itu sampai sampai lima hari jadi perbekalannya saya manage deh tuh nah dari dari pengalaman yang pernah saya pelajari juga Hai perbekalan itu di hari-hari awal tuh memang saya manage gitu kan saya manage menu gitu kan makan siangnya apa cemilan apa gitu kan makan malamnya apa itu saya saya coba setting nah pas kejadian itu bisa ada sadarin tuh gitu pokoknya siang juga itu ngerasain karena memang itu bukan bukan musim pendakian saya nggak ketemu pendaki gitu nggak ketemu apa pengunjung lain siang-siang juga ya mungkin kalau dibilang akhirnya mensugeskan diri itu hewan kayaknya dan itu beda banget tapi memang ngerasanya Maksudnya ngerasa apa memang ngelihat ada gerakan di semak belukar itu ada apa di dibalik-balik pohon itu tapi tidak terlihat kalau angin mungkin atas dulu gitu tapi ini nggak di bawah gitu entah itu babi kan entah itu penter kan entah apalah gitu tapi itu dan ketika itu bergerak ada beberapa kali dia lewat rasanya beda kalau hewan mungkin ya cuman sekedar takut aja karena mungkin takut karena diterkam karena apa gitu kan tapi ini rasanya beda gitu rasanya beda nah balik lagi ke tadi ini saya dalam pengkondisian bertahan nih ya survival tadi lah gitu akhirnya coba di manage tuh gimana caranya menjaga supply yang kita bawa ini itu bisa aman sampai sampai saya bener-bener bisa balik lagi gitu gimana caranya itu saya sempat hampir-hampir ketemu titik putus asa mungkin ya gitu jadi kalau siang shelter saya tinggalin gitu kan saya cuman bawa satu bilah pisau gitu kan saya coba jadi saya bikin ini aja apa namanya nalar gitu saya jalan kesana dulu nih sekitar 15 menitan nggak ketemu juga gitu justru malah itu curam gitu kan nggak ketemu balik lagi masih ada waktu saya kesini lagi jadi kurang lebih pergeseran berapa derajat berapa derajat itu saya coba saya coba saya coba gitu kan berkemas udah nih karena karena kalau air masih bisa nampung hujan tapi makanannya habis nih saya udah nggak mau berlama-lama lagi nih udah udah ini juga kali ya capek juga kemas balik jalan lempeng jadi itu seolah-olah perjalanan itu seperti ada yang mengarahkan ada yang ada yang ada yang remote nah itu dia jadi nasarnya itu lempeng baliknya di hari kesekian itu lempeng juga nggak lama nggak taunya udah nyampe setengah perjalanan ternyata gitu pas baliknya beda arah apa maksudnya beda-beda rutenya gitu tapi pas disadarin sampai bawah setelah bersih-bersih banyak jejak gitu banyak apa namanya ya luka karena garet-garet saya juga nggak tahu jalannya itu nggak 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 disadarkan kayak mungkin nyangkut ranting apa duri gitu kan kayak gitu-gitu berarti sejauh ini karena kan bisa dibilang tuh targetnya itu ngerinding nih iya iya maksudnya itu lu memang target C2 malem yang pada akhirnya jadi sampai lima hari iya nah dan di apa yang bisa dibilang tersesat lah ya dari semua yang tersesat yang tiga hari ini Kang maksudnya selain yang tadi itu yang apa sih ngerasain gitu nah kalau pas malamnya pas malamnya kan shelter-shelternya kan shelter terbuka ya bukan tenda gitu kan shelter terbuka cuma cuman apa namanya plesit doang waktu itu itu tuh jelas gitu langkah orang ya kewujud lah gelap gitu kan saya nggak nyalain perapian saya nggak nyalain cahaya terbangun kerasak 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 udah jelas tuh lewat udah langsung balik lagi ke keimanan gitu kan oh langsung deh itu apa aja tuh di didoain dibacain itu sosoknya kayak gimana kan kayak gitu kan itu kan shelter saya bikin A gitu doang tuh saya tidur tuh kelihatan di bawah saya nggak berani kintip tapi jelas itu jelas itu jelas tak 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 karena itu semakeh gitu kan nggak tahu dia napak nggak tahu dia ngambang nah itu pokoknya dia jelas lewat tapi yang jelas bukan orang ya enggak iya 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 kalau keyakinan bukan orang saya merinding lagi nih enggak itu lagi lagi nggak musim gitu kan memang jalurnya itu jauh banget ternyata dari setapakan dari dari jalur jalur resmi atau jalur umum jalan setapak itu beda jauhnya jauh lumayan berapa ratus meter agak kedalem gitu tapi gokil sih maksudnya gue dari ngedenger cerita lu karena tahu sendiri kan kan salam itu kan yang paling menonjol itunya seribu satu cerita seribu satu jalur itu pegunungan salak itu dasyat memang tapi memang itu seperti rumah ya gitu kalau untuk warga Jabodetabek mungkin itu jadi tempat berlatih atau pekarangan untuk kita berlatih ya gitu kan itu asik banget memang gitu oke gini Kang dan selama lu tersesat nih ya bisa diulang tersesat lah ya karena dengan kondisi yang memang mungkin tertekan juga putus asas mungkin pasti ada lah ya itu manusiawi ya Kang ya maksudnya motivasi lu atau hal yang lu lakuin itu apa Kang ketika dengan keadaan kondisi tersebut gitu itu baru terasa 1 kali 24 jam setelah mendirikan shelter sadar itu ini udah melenceng jauh karena memang udah mau gelap dan akhirnya gelap diriin shelter seadanya gitu kan baterai cadangan untuk pencahayaan untuk center juga itu pas-pasan gitu saya coba untuk nge-manage gimana caranya untuk bikin api harusnya bisa tapi karena mungkin tadi panik ya gitu kan karena udah putus asa nih pengen aduh, 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 aduh itu yang dari sumpah serapah sampai ke doa-doa gitu kan itu udah kelontar semua sendirian gitu itu bener-bener kayak orang gila itu saya teriak-teriak juga disitu saya coba center-center ke arah mana siapa tahu ada pengunjung atau pendaki lain itu saya coba bikin sinyal tapi kalau untuk dibikin perapian kondisi saat itu tempat-tempat saya tersasar itu memang basah kalau saya coba berusaha menyalakan api untuk bikin perapian ya itu kemungkinannya saya akan kehabisan tenaga atau capek disitu karena saya lihat stok logistik makanan saya tinggal beberapa paling cuma dua kali makan atau tiga kali makan lagi gitu saya harus berpikir keras karena akhirnya sempat tahu tuh yang ketika pengkondisian dalam keadaan terdesak itu berarti kan kondisinya adalah survival gitu loh berarti saya seorang survivor nih gitu kan orang yang dalam pengkondisian bertahan dalam keadaan terdesak nah saya ingat ada satu materi lagi itu stop tadi gitu kan oh iya di survival stop ada STOP itu gitu kan jadi she thinking observe plan jadi coba menandakan diri kalau saya berusaha bikin api terus terkuras nih tenaga pikiran-tenaga pikiran gitu ya udah saya duduk tenang dulu oke saya istirahat gitu kan dan di malam itu banyak peristiwa yang memang mengejutkan mengejutkan saya gitu kan yang memang itu akhirnya asli itu serem saya takut gitu udah gitu pas pagi itu saya langsung coba gerak makan seadanya dulu gitu kan saya langsung memutuskan oke selanjutnya saya tinggalin saya ada pita di tas gitu kan saya keluarin saya jalan-jalan tuh sekitar jadi udah orientasi medan aja yang sekiranya jadi kalau misalnya tersentral nih satu disini nih saya disini sebelah sini misalnya jurang saya susurin kesini gitu kan sekitar 15 menit terus balik lagi saya pitain tuh balik lagi itu geser lagi sedikit jalurnya yang sekiranya memungkinkan buka lagi buka lagi sampai pada akhirnya seharian saya udah capek udah istirahat lagi di malam keduanya juga kejadian lagi gitu dan itu beda-beda sih sebenarnya kalau dibicaranya perwujudan atau makhluknya itu beda-beda gitu terus setiap malam itu asli itu saya bener-bener kewas jadi akhirnya sekarang kalau misalnya saya untuk saat ini jalan sendirian masuk ke hutan saya udah yang gak pengen jauh-jauh paling satu jam dari basecamp satu jam naik dari jalur setapak sedikit doang gitu kan saya berkemah disitu berlatih disitu nah itu peristiwa itu di malam yang terakhir sebelum saya dituntun turun dituntun sama gaib ya saya juga gak tau itu logistik emang udah abis logistik abis gitu perbekalan abis nih udah gak lagi gak ada makanan ini air tuh udah udah minim lah gitu jadi saya coba itu gak tau kenapa gitu ya kayak tadi saya bilang ketika saya disasarinya kayak lempang-lempang aja gitu ini kayak jalur aja gitu padahal ngeblesek-blesek ternyata itu blukar gitu rapet banget itu hutan itu vegetasinya rapet banget pas saya turun sama kayak gak ada ini jalan ngikutin langkah aja gitu gitu nah itulah cuman kalo tadi tanya apa yang dilakukan asli campur aduk sih Kang gitu panik takut serem ya gitu kan capek udah pasti gitu itu-itu ngeri banget nah dengan melewati itu semua berarti memang lo kebuka dengan sendirinya begitu kan nah yang tadi kata lo yang apa dituntun sama makhluk gaib itu gimana ya bang apanya dituntun iya maksudnya ya itu ngerasanya tuh gimana sih antara sadar ga sadar nih jadi saya ngelangkah tuh yakin aja udah saya packing karena makanan udah gak ada ah udahlah saya ikutin yang jalur sebelah sini nih gitu yang saya pitai saya tandain atau pitain terakhir nih gitu kan udah tuh saya ikutin lulus padahal sehari sebelumnya kan pas saya jalur kesono kayaknya ketutup gitu kan tapi kesokan harinya udah saya packing udah gini lurus aja gak taunya itu udah setengah gunung saya turun gitu loh luar biasa itu di pinggir apa lerengan gitu jadi kalo kesana lagi udah udah lembahan jadi saya harus balik kesini gak bisa kesini gak bisa terus di terakhir tadi momen terakhir packing saya pede aja jalan kesini tapi pede juga kayak blank gitu gimana sih tapi sambil kayaknya tuh disini tuh ada yang ada sesuatu gitu ayo nontonin udah jalan anteng jalan yang pada akhirnya ya alhamdulillah ya iya alhamdulillah dan akhirnya semenjak saat itu ya bener-bener harus satu bersiap gitu well prepare mulai dari apa dari perlengkapan perbekalan gitu ya berdasarkan pengalaman itu bukan artinya kemudian saya kapok gitu tapi justru malah itu jadi mengetuk saya harus berlatih lagi berlatih lagi gitu cuman kalo misalnya sekarang sekiranya kalo misalnya ke lokasi yang berbeda ya gitu atau ke tempat yang memang saya juga belum terlalu kuasain saya ajak temen jadi saya lebih seneng jalan sendiri berdua paling banyak berempat lah gitu oke bang karena sepertinya sih kalo gua mulik horornya kayaknya kurang dapet ya nggak tapi nggak tau ya kalo untuk menyampaikan untuk di ceritain pengalaman horornya nggak tau kenapa ya dari saya sendiri udah ketakutan cuman nggak bisa menyampaikan yang dengan yang lebih spesifik lah ya iya karena saya agak tabu pribadi ya ini maaf mungkin buat temen-temen agak tabu sih gitu tapi itu pengalaman gitu loh pengalaman dan itu pengalaman untuk hal yang itu kalo saya pribadi punya punya ini sendiri bukan untuk dibagikan tapi ya kalo temen-temen ngerasain di lapangan saat pendakian merasakan itu ya coba kuasain itu sendiri gitu sih oke bang kita ini bukan beralih topik tapi karena memang mungkin kayaknya dari cerita Kang Aye ini untuk horornya cukup lah ya ih jangan lah jangan lah ya oke ini maaf jadi gini Kang ada pertanyaan dasar yang memang dari kacamata gue pribadi ya maksudnya gue nih diposisikan sebagai orang alam lah Kang maksudnya untuk temen-temen nih yang di jaman sekarang yang mulai hobi dan suka sama berkegiatan di alam bebas lah gitu Kang foto-aktiviti lah ya iya maksudnya akang udah malang melintang begitu kan bahasanya ya gak udah ngejelajah dari mungkin sabang sampai merauke begitu kan dan yang ketertarikan gue pengen bertanya tuh maksudnya selain ke kenapa lo lebih seneng memilih untuk apa sih namanya jalan atau berkegiatan sendiri Kang sebenernya sih bukan sendiri-sendiri banget ya karena satu mungkin secara pribadi saya tuh ya saya pengen berlatih tapi kecenderungan ya Kang ya kalau terlalu ramai itu saya sulit untuk menangkap gitu loh jadi kalau misalnya saya mau berlatih atau mau main ke lapangan atau melakukan pendakian atau penjelajahan saya tidak saya kurang suka yang terlalu berbanyak-banyak walaupun memang gak 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 jarang juga beberapa kali saya melakukan apa melakukan perjalanan tuh diajak sama temen itu yang yang berbanyak-banyak lebih dari 10 orang gitu kan ikut yang rombongan banyak gitu pernah gitu tapi saya tidak menemukan kenyamanan karena kalau saya pribadi mau apa mau menjelajah masuk ke alam bebas itu saya memang pengen melatih diri saya gitu loh bukan sekadar bukan sekadar berkunjung dapetin refreshing secara kebugaran fisiknya aja tapi saya juga di situ ada ada satu momen saya kontemplasi saya pribadi mah pengennya ya saya tak dabur ada sesuatu yang saya pelajari ketika saya melakukan melakukan kegiatan di luar tuh harus ada yang jadi bekal buat saya setelah kembali ke aktivitas keseharian di urban ya gitu jadi gak suka sih kurang suka aja yang terlalu rame-rame kenapa dibilang suka sendiri ya enak sepi kan tapi memang kalau dibilang dari sisi safety sangat tidak disarankan safety itu bertiga gitu kan mau diving mau ke gua harus ada body harus ada ada orang lain gitu kan yang mendampingi bertiga itu yang paling 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 minim dan itu aman ketika satu trouble satu penanganan darurat satu mencari pertolongan itu itu paling paling dasar lah gitu tiga atau empat orang itu ideal gitu makanya tidak terlalu suka banyak kalau saya jalan sendiri saya tahu medan tahu lokasi kenal sama warga terakhir atau warga sekitar yang paling dekat dengan hutan saya juga gak terlalu jauh mungkin satu jam saya tandain jalurnya dengan kita ya yang pasti harus bijak gitu betul itu aja sih saya menerapkan untuk diri saya sendiri cuman kalau misalnya ketika ada teman-teman yang pengen kayak gimana-kaya gimana ya itu poinnya kalau saya coba kampanyain tapi kampanyenya kayaknya terlalu grilia ya karena sosok idealis lah iya kan jadi adab dulu baru ilmu gitu nah itu itu dia yang pengen gue bahas juga balik lagi ke yang paling dasar nih karena kak yang gue perhatikan juga maksudnya ini sih bukan menyalahkan maksudnya regenerasinya milenial ya karena kita sering sering ngeliat gitu di media-media yang memang bisa dibilang kok begini loh gitu maksudnya berarti kan perbekalan atau ilmu pengetahuan mereka kan kurang gitu loh kak maksudnya ya dari dari keperbilian akang sendiri ini apa sih gitu maksudnya biar biar mereka tuh naik tuh gak hanya sekedar naik gitu kan kita mulai dari dari ini dulu lah dari yang memang dasar contohnya dari rumah gitu sampai kita melakukan berkegiatan gitu iya miris juga ya kan iya miris gue ngeliatnya teknologi udah udah sangat canggih banget gitu kan semua informasi bisa gampang didapat mudah didapat akurasinya bisa di kita perhatikan gitu kan keakuratannya informasinya terus sarana-prasarana mudah kita jangkau terjangkau harga gitu kan kayak gitu-gitu sebenarnya harusnya bisa lebih baik tapi kenapa ada kemunduran atau penurunan nah itu saya juga agak agak ngelus ya kenapa makanya akhirnya gak bisa disalahkan juga memang mungkin yang harus kita adalah mungkin yang udah duluan kita duluan berkegiatan itu dampinginnya dengan beradaptasi lah mungkin ke teman-teman muda gitu kan jadi memang agak sulit sih itu PR PR panjang sih ya challenge banget makanya kenapa teman-teman ada beberapa wadah yang memang mewadahi dengan apa namanya sisi edukasinya tentang pengetahuan atau perbekalan ilmu-ilmu atau materi-materi teori-teori dasar kayak gitu tapi mungkin teman-teman muda saat ini tuh mudah menemukan kejenuhan jadi kalau di jejelin teori-teori teori-teori gitu kan kebanyakan sih kecenderungan padahal 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 itu ilmu loh maksudnya wawasan loh buat kita gitu loh kalau balik ke dalam diri kalau saya gerilia sendirian gitu ya ketika berkunjung selaturahmi ke komunitas atau ke teman-teman muda yang memang dibikin grup suka mendaki atau suka berkegiatan di alam saya suka sisi pintu tapi juga bukan hanya verbal tapi dengan sikap juga sih gitu kan balik ke dari apa dari kitanya ya harus sadar juga dan mengetahui mungkin agak ribet kalau yang belum terbiasa gitu loh tapi emang harus mau mau gak mau karena kalau manusia yang belajar dan sadar diri ini mohon maaf gitu ya itu pasti dia akan mencari ke akar gitu loh kalau orang yang orang tersebut atau haus dia pasti mencari sumber dari orang-orang yang memang punya pengalaman dari teman-teman atau senior-senior yang memang memiliki bekal yang lebih dulu gitu kan itu bakal gak pelit kok ilmunya gitu pasti akan akan dikasih tahu gitu kan oh lo bawa ini segala macem jadi banyak banget sih perintilannya kalau bicara dengan persiapan ya yang dari mulai perencanaan perjalanan ya kan tujuannya destinasinya kemana itu waktu tempuhnya terus kita bisa mencari informasi kan udah dari internet udah gampang udah gampang banget gitu kan udah gampang banget karakter gunungnya seperti apa medan apa medannya seperti apa kemiringannya terus jarak dari pos ke pos gitu kan terus karakter suhu atau cuacanya suhu terendah berapa karakter cuacanya itu berubah-ubahnya bagaimana apakah setiap siang lebih sering lembab hujan atau kayak gimana itu bisa kita cari informasi dari teman-teman yang udah melakukan perjalanan dan mendokumentasikannya dalam internet gitu kan udah ada cerita-cerita perjalanan tujuan dari mulai harga terus apa sih anjuran dan larangan di lokasi tersebut dilarang membawa ini patuhi patuhi itu bukti bahwa kita itu orang yang mau belajar bukan yang bukan orang yang sombong ah udahlah gitu kan gapapa kan gue cuma sendiri yaudah lo sendiri gitu kan kalau seribu orang berpikir yang sama kayak begitu itu gunung jadi tempat sampah iya dan memang ya banyak buktinya gitu kan iya kita sih ngobrol disini bukan menyalahkan iya bukan menyalahkan bukan menggurui ini mohon maaf teman-teman jadi tujuannya sih teman-teman biar lebih aware gitu lebih kebuka apalah pikirnya iya kan masih bingung juga ya ya turut berduka lah kalau ada kejadian-kejadian yang seperti itulah belakangan ini dalam 2020 aja masa pandemi begini aja masih ada peristiwa masih ada insiden gitu kan masih ada kecelakaan di lapangan gitu kalau dilihat mungkin dari dulu kali ya insiden kecelakaan di lapangan atau di gunung hutan kayaknya lebih dari 90% itu human error human error betul gitu human error karena alam gak butuh di kunjungi iya gitu ya kita datang ke situ ngapain dan kalau emang belum siap tidak ada persiapan ya ngapain gitu mau ngapain sih gitu iya betul muncak urama ulah digung ulah digung kan iya ulah digung bener jadi ee persiapan eh perencanaan persiapan dari mulai utensil ya atau utilities ya jadi perlengkapan perlengkapan alat kerjanya terus logistik konsumsinya dimanage berapa lama kita disana berapa orang terus kita cari tahu informasinya dulu apakah di tujuan tersebut untuk sumber air dekat apa tidak mudah atau tidak kering atau tidak kayak gitu itu harus dipersiapkan ternyata kita cuma bawanya kita meremehkan ah udah lah seorang bawa bawa 2 liter aja ternyata tujuannya jauh dari sumber air atau memang lagi kering mata airnya itu kan mencelakai lah gitu iya betul tadi human error gitu iya sebenarnya dari gua pribadi itu kalau dari gua ya mohon maaf maksudnya semoga sih ini nggak terkesan gua takabur atau sombong bagi gua pribadi yang namanya gunung itu minim resiko harus jadi sebenarnya yang bikin ribet itu orangnya itu aja sih gitu iya yang bikin resikonya besar ya manusianya iya manusianya kalau kita tahu kita bersahabat dengan tujuannya gitu kita tahu nih apa namanya obstaclenya gitu dari mulai medannya banyak akar batu terjal harus butuh alat bantu tali atau webbing ya kita persiapkan gitu loh jadi banyak yang hal yang tidak yang belum kita duga kita ke medan tersebut gitu bisa jadi juga kalau kita tujuannya kita udah beberapa kali di kali kesekian kita berkunjung lagi bisa jadi medannya sudah berubah pasti Kang kalau medan pasti berubah-ubah iya itu dia jadi tadi PPGD penanganan pertama gawat darurat iya kita harus tahu yang sederhana-sederhana terkilir luka luar cara cara balut ya gitu pelajari lah daripada gabut-gabut ya kan iya mendingan baca internet baca artikel-artikel ada yang dengan gambar sketsa gambar ada yang dengan foto gitu penuturannya yang lugah santai yang tidak menjenuhkan itu banyak banget kalau misalnya emang masih agak males untuk nyari buku ke perpustakaan atau nyari kesumber gitu kan mungkin juga dari instansi terkait BNPB Basarnas itu ada buklet atau buku yang mereka terbitkan sebagai media edukasi cari itu baca itu pelajari itu latih kayak gitu terus berapa penting sih P3K atau Medifact gitu kan Medifact itu jujur kalau saya penting sehari-hari saya backpacking saya selalu bawa game bulan bawa tas game blok yang isinya juga lumayan sekitar 7-8 kiloan setiap hari itu udah saya anggap kayak rumah saya mau ini bicara di kota ya balik lagi ke adab saya coba sadar dulu ketika dimana terlalu larut saya bermalam ya saya udah ada perbekalan ada peristiwa di jalan kalau misalnya saya bisa bantu saya bawa kotak P3K gitu saya selalu bawa Medifact kit yang sederhana personal itu ada dua poch gitu ada dua poch itu yang obat-obatan luar sama obat-obatan dalam ada tiga poch sebenarnya satu poch lagi itu adalah EDC everyday carry itu perkakas ada multi tool dan lain-lain itu setiap hari saya bawa berat-berat dan saya gak mau ninggalin itu kalau pas lagi pendakian atau penjelajahan ke gunung hutan itu ditambah lagi ada alat-alat tambahan lain yang memang bakal saya butuhkan gitu kan ya kemungkinan kayak kalau kita jalan sama tim kita butuh oksigen mungkin kita kita harus persiapkan itu kita butuh bidet atau alat bau balut yang lain gitu ya kayak gitu-gitu lah jangan-jangan meremehkan jangan udah lah kan udah ada tanggung jawab nih kita berangkatnya tim ada P3K siapa yang megang nah kalau terpisah agak jauh kan repot ketika terjadi kondisi darurat gitu masing-masing bawa yang untuk tim ada gitu nah itu teman-teman jadi P3K itu penting banget gitu banget banget ya bisa jadi seolah-olah itu backupan nyawa kita mungkin iya makanya bilang udah gitu kalau boleh ngasih saran juga mungkin masih ada kali ya kalau saya sih sarankan jangan bertukar carrier kalau kita packing itu alat pribadi kita ya udah jangan ditukar-tukar gitu dan kita juga harus tahu isinya tuh apa aja itu tuh nyawa gitu satu carrier itu nyawa ada air ada P3K ada makanan kita paling perlengkapan tim yang di-share ke kita apaan yang penting kita tahu nih terus jaga jarak komunikasi di lapangan wah itu masih agak suka saya ketemuin kenapa sih oke sekarang gunung-gunung yang sering di kunjungi traffic-nya padat banget selalu ketemu pendaki lain yang lagi naik juga atau yang sudah yang sudah turun gitu kan tapi kenapa masih ada insiden ya berarti kan itu kan minimnya pengetahuan gitu kan itu sih agak miris sih itu memang harus di kita sosialisasikan terus ya bukannya menggurui tapi mengajak semua ya akhirnya juga kan tanpa bagaimana-bagaimana kan saya juga berarti melatih diri sendiri ya betul melatih lagi melatih bareng gitu karena memang apa yang kita omongin itu juga pasti mantul kan balik lagi gitu iya seperti pisau lah gitu saya membagikan pengalaman kalau itu jadi ilmu berarti kan saya mengasah lagi gitu dan itu jadi berkah insya Allah buat teman-teman yang melakukan terapan itu menjadi dipakai berarti kan bermanfaat itu iya jadi tapi ini mohon maaf konten mohon maaf Kang biasanya kalau di channel gue nih kalau mau masalah edukasi itu jarang yang nontonnya Kang semoga nih semoga kalau saya ini ada yang komentar tentang edukasinya kalau misalnya ada yang nagih-nagih lagi siap Kang oh iya boleh pasti mampir lagi pasti mampir lagi mungkin ada teman-teman yang lain gitu kan dari narasumber yang lain tuh jadi ada pengalaman-pengalaman lain yang yang lebih baik gitu kan iya dan gue pun gue pun gak gak putus asa sih Kang gak hanya terpatok sama memang cerita yang lagi ngakit aja gitu karena gue juga kepengennya ibaratnya yang namanya suatu wadah kalau ada nilai manfaatnya kan betul maksudnya berpahala lah buat semua gitu Insya Allah Insya Allah seperti itu betul iya jadi kalau misalnya dibilang misteri, mistis, horror di Nusantara saya pribadi itu gak ada duanya mau keluar negeri wah itu beda banget pokoknya local wisdom ya kearifan lokal di Nusantara itu dasyat nah coba lu jabarin Kang maksudnya dasyatnya itu seperti apa? ya kalau misalnya dibilang wujud atau istilah-istilah yang kita tahu dari zaman dulu ya kayak misalnya apa sih kalau kita dari zaman kecil itu kuntilanak gitu kan apa genuruwo gitu pocok pocok makhluk halus yang lain-lainnya perupaan-perupaan itu itu lebih dasyat di sini gitu asli nemuin-nemuin yang kayak begitu saya selalu ngomong kayak gitu ngebrigidik karena gak cuma di lapangan di kota pun kita bisa bersinggungan gitu loh itu dasyat banget makanya dibilang kalau misalnya semenarik apa ada orang yang sampai mencari ya sudah silahkan aja tapi kalau menurut saya ini buat ini juga kan mistis di gunung kalau saya lebih prefer selain selain kita mengetahui hal itunya balik lagi deh gitu maksudnya persiapan perjalanannya iya kalau saya lebih prefernya ke situ kalau masalah pertemuan-pertemuan dengan dengan yang gaib atau halus atau ketemu mistis lah yang seperti itu itu bukan hal yang baru udah sering lah ya banyak lah yang mengalami itu gitu banyak cuman memang Kang Ngayi ini mungkin gak gak bisa menjabarkan lebih secara spesifik iya ini mohon maaf nih kalau misalnya untuk hal itu apa ya itu pengalaman pribadi dan untuk mendeskripsikannya sulit iya 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 karena tabu bicara bicara jin bicara pocong yang lewat putih lanak yang lewat gitu kan kedengar suaranya itu mohon maaf itu agak tabu gitu saya pribadi karena udah udah merinding duluan saya mau deskripsikan kayak gimana temen-temen tidak mengalami gitu loh walaupun terbawa auranya gitu kalau misalnya acara mistis gitu di televisi segala macem gitu itu beda beda banget beda banget dan di luar di luar briefing nih Kang tadi kan ya maksudnya lu gak tugasnya penjelajah lah ya bukan tadi kan gua bilang jurnal tuh katanya bukan jadi lebih ke penjelajah gitu sejauh ini tuh maksudnya lu tahapan lu jelajah paling jauh udah nyampe mana Kang jauhnya jarak atau jarak jarak pengalaman juga gitu ya kalau dibilang nusantara ya dari 17.000 pulau belum nyampe seribu kali ya belum nyampe seribu dan kata lu tadi tuh udah berapa berapa provinsi kalau provinsi 34 ya insya Allah alhamdulillah udah gitu 34 provinsi sudah 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 pernah berkunjung gitu kan ya berarti kan dari dari Aceh tuh sampai Papua sudah nah Kang itu kan pastinya dalam perjalanan tersebut tuh kan pasti banyak ininya Kang apa sih namanya ya yang berkesan kesan kesan pesannya lah gitu di apa namanya di tempat tersebut tuh pasti yang namanya ada yang namanya keharifan lokalnya betul 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 kita juga harus menghargai keadaan tersebut gitu ya itu menarik banget maksudnya ya kalau kita coba ulas gitu kita pelajari gitu kan suku bangsa di Nusantara yang terdata di negara kita itu sebenarnya kan lebih dari 300 ya kalau gak salah kalau mungkin kalau ada info yang valid cantumin di kolom komentar suku bangsa Indonesia itu ada berapa gitu ada berapa banyak suku bangsa dari Sabang sampai Papua ini udah kayak pertanyaan presiden kita iya kan dari Mianga sampai Rote iya iya itu Kang iya maksudnya kayak karipan lokal kayak sukunya di Ranupane kan suku Tengger hmm Tengger di Banten kan Baduy Baduy dari Aceh sampai Papua itu kan dari temen-temen mungkin pasti gak tau nih maksudnya ada suku apa sih gitu karipan lokal apa sih satu pulau itu walaupun misalnya generalnya sama nih kayak di Jawa Barat Sunda Sunda aja itu ada subsukunya lagi tuh iya kan ada sub kategorinya iya kan pesisir utara pesisir selatan iya kan yang pesisir paling barat iya kan baduy baduy juga kan ada beberapa lagi nih gitu kan iya baduy luar ikut kan lah ada keserupaan tapi ada yang akhirnya adaptasi gitu jadi apa kearifan-kearifan baru gitu kan selalu berkembang sih kalau bicara etnografi ya kita bicara kearifan lokal Kesukuan Itu dahsyat banget Jadi kalau, ya itu dia Saya selalu pegang Adap Kesantunan Kalau saya keluar dari rumah Ingin jelajah Entah itu Perjalanan urban ya Dari kota ke kota Atau ke desa doang Atau misalnya Oh disitu ternyata ada gua Terus ada, kita sosialisasi dulu tuh Berarti kan ada ilmu sosped disitu Sosial pedesaan Jadi kita Ramah-tama dulu sampai ada yang akrab Ada yang berkenan Untuk mengantarkan ke gua Saya pasti coba untuk Explore, jelajah Pengen tahu nih Dari situ mungkin ya Agak sedikit kelemahan saya Kurang bisa Membagikan Ke media sosial kali ya Tapi kalau catatan-catatan perjalanan sih Saya selalu bikin Saya selalu bikin Mendokumentasikan untuk saya sendiri Atau untuk kalangan-kalangan yang memang Ada temen nih Yang benar-benar penasaran nih Ah ilo kemarin kemana? Gitu kan Udah Saya keluarin tuh data Nih baca Itu bentuk tulisannya Ada yang kayak Feature gitu ya Kayak yang dongeng Atau ada bentuknya terstruktur Catper ya Catatan perjalanan Dari waktu ke waktu Tujuan Apa yang ditemuin Apa yang keunikannya Kearifan lokalnya bagaimana Jadi ada Oh kalau masuk ke desa ini Kampung ini Di dusun ini Ini adatnya kayak begini Oh ini suku ini Tapi suku ini yang Yang punya adatnya Agak berbeda nih Sama yang sebelah sini Kayak gitu-gitu loh Nah iya Maksud gue tuh Coba lu ceritain Kang Di Di Daerah mana Atau di tempat apa gitu Yang Bisa dibilang Apa kearifan lokalnya yang unik gitu Unik semua Unik semua Lagi-lagi Hal-hal yang seperti itu Mungkin panjang Kalau ngobrol Itu kita bisa Ini channel ini Bakal Bakal jadi Berkurang kali Viewernya Kalau misalnya terlalu panjang Gak apa-apa Kang Justru Dengan panjangnya Kayak gini Nanti kan ada Part 1 Part 2 Part 3 Pasti ya Kang Iya Gak Kalau dibilang unik Asli unik banget Itu beda-beda Gitu kan Ada yang Apa Bisa Bisa dikatakan Keimanan saya Bertentangan Gitu kan Itu di daerah mana Kang Itu di Papua Oh di Papua Di Mentawai juga Gitu Atau ada Atau di Di Borneo Itu kan Dayak Dayak aja Ada banyak sukunya Gak cuma Dayak doang Iya maksudnya Itu kan umum kan Yang Ya Modelannya Kayak Ketika Ada tamu Menurut mereka Penduk setempat itu Itu Dilakukan Apa Sambutan Penyambutan Makan bersama Dan itu makanannya kan Bertentangan dengan Keyakinan saya Gitu kan Misalnya Babi Kayak gitu Atau Atau darah hewan Kayak gitu-gitu Itu masih ada Masih ada Itu unik Unik banget Baiknya sih Ya teman-teman muda Jangan cuma gunung doang Jelajahnya budaya deh Biar kita pelajari Tapi kita juga Tidak membawa Tidak membawa Apa Atmosfer atau hal-hal yang kurang baik Ke Dusun Yang kita tuju Gitu Yang kita kunjungi Kita coba bagikan Apa yang bisa kita Pelajari dan kita bantu disitu Iya Pesannya sih itu Karena apa Kalau Gak tau ya Beberapa teman-teman muda Saya ajak ngobrol Itu Kalau saya bilang Pulau ini Di daerah ini Itu dimana ya Gitu Kayak gitu Berarti kan masih belum kenal Nusantara nih Secara kebangsaan gitu Jangan bicara negaranya deh Jadi Nusantara deh Nasionalis juga ya Nasionalis juga ya Ya kalau Gimana ceritanya Saya menjaga Bangsa gitu Tapi gak kenal Geografisnya sayang Iya sayang ya Sejauh mana Masa gak jaga pulau Jawa Ada oang Nusantara Itu kan berabad-abad Panjang lagi Kalau saya bicara Seperti itu Idealisnya nanti keluar lagi Gak apa-apa Kak Gak apa-apa Biar tambah panjang Gak apa-apa Biar tambah panjang Iya kan Dari satu mungkin Ya Akang Sunda gitu Mengakui Sunda gitu Sejauh mana Mengenal Sunda Nah ya itu Gue juga mengenal Sunda Nah itu dia Sejauh mana Ngeruat atau Nyusruk galur Nah itu gak tau Gua kan bahasa Dugika karuhun Gua gak tau Bahasa kayak gitu Jadi Ya itu dia Bicara Sunda aja Kita gak selesai Satu hari Terus pengakuan Suku mana yang paling tua Mendingan kita duduk Ngopi bareng Ada kesempatan lain Insya Allah kita ngobrol bareng Ngobrol lagi Tentang Tentang ini Kayaknya lebih menarik Kalau saya pribadi ya Maaf teman-teman Daripada bicara Mistis yang sangat Dasyat di Nusantara Saya lebih seneng Kita ngulik Dan kita jaga Multikultur atau Kekayaan Kebudayaan Indonesia Itu Cakep Kritis juga berarti Waktu di Bandung Gua ini juga Sempet ngobrol juga Bisa dibilang orangnya Ya sama lu juga lah Kritis juga kayak lu Dan 2i bisa dibilang Inilah Orang yang Tau yang namanya Saudara kawasan Sarakas Apalagi yang namanya Cagar Alam Sama siapa? Pepep Oh Mang Pepep Dewe Salam Ini Balat Kita mau balat Saya mau balat Kang Pepep Ini ada Berarti Apa? Ini sirkel Kita teman-teman Yang memang Sirkal itu Gak jauh loh ya Teman-teman yang sadar Yang aware Ada Mang Pepep Ada Mang Kidung Ya Mang Kidung Mang Kidung yang punya Tempatnya yang kebetulan Waktu itu gue pake Studionya Kang Perdana Di Nusa Layaran Iya di Nusa Layaran Salam Akhirnya gak jauh Berarti ya Iya Itu Itu Kerabat yang Ada Ada Jalu juga Jalu Kencana Jalu gue gak tau Sama Inner Circle Di teman-teman Bandung Yang sadar kawasan Dulu Ramai Sepci Arus itu ya Betul Ada lagi Nuradakolot Tapi memang dia Ngejaga di Ruang lingkupnya dia doang Itu ada Mang Dudung SP Alhamdulillah nih Terima kasih nih Channel Apa Storymon ID Storymon ID Kamer lo yang ini Kang Oh iya Tapi liat situ terus Gak apa-apa juga ya Oke Kang Yang tadi Lu dari setiap Perjalanan lu Itu semuanya Dicatat gitu Ada keinginan Seperti Kang Pepep Bikin buku Kalau keinginan Ada Ada Cuma Kenapa sampai sekarang Belum di Apa namanya Oh itu lebih ke subjektif Oh subjektif Lawan males Belum kali Kalau di dunia literasi Untuk tulis Malasnya saya pribadi itu Dasyat Tapi kalau Akan Saya juga kan Udah ada beberapa antologi Tapi bentuknya kan Puisi sajak Sama fotografi Gitu Itu di tahun 2000an awal Saya pernah bikin Kolektifan Sama teman-teman Dan Pernah ada Antologi Bikin pribadi juga Antologi sendiri Bikin catakan kecil Gitu kan Sebelah foto Sebelah sajak Gitu kan Atau artikel Catatan kecil Gitu yang Ya versi pribadi lah Siapa tau bisa jadi Bisa menginspirasi Yang positif aja sih Ya itu dia Kalau bentuknya Apa Lebih ke Kalau Kang Pepep itu Dia bikin buku Apa ya Di bawahnya novel kali ya Iya Iya novel Iya kan Dikemas novel Itu juga Kidung Kidung sejangan Mangkidung juga Dibentuk bukunya Gitu Tetan perjalanannya Dikemasnya dengan Sewarna Dipa Sewarna Dipa Catatan perjalanan Kayak cerita-cerita pendek Gitu chapter-chapter Dan emang Ya Kang-Akang itu Lebih hebat di dunia tulis Dikem Mengkampanyekannya itu Kalau saya mengkampanyekannya Mungkin lewat-lewat Gerak kali ya Gitu Door to door Seperti ini aja lah Gitu Cuap-cuap Gitu Karena gue juga Tapi kalau catatan pribadi sih ada Cuma kayaknya Masih agak Sangsi Saya ada temen Editor gitu Saya aja Curhat berdua sama dia aja Agak sangsi nih Untuk karya tulis saya nih Gitu Mau dibentuknya seperti apa Mau dibawa kemana Gitu Saya masih observasi Itu PR panjang Kalau untuk berkegiatan di alam Kayak gitu Gue juga masih ada PR Kang Di Bandung Karena kemarin tuh Kemarin ngobrol Hanya kisi-kisi aja sih Tujuan gue juga Pengen ngebedah bukunya Gitu Wah itu keren Keren Manusia dan gunung Kalau sedar kawasan Kan memang lagi gue pelajarin juga Karena kata dia juga emang Bisa di download Dari itu memang boleh di Perbanyak kata dia Terdapat izin juga Keren Kampai-kampai keren Itu Bentuk kampanye yang keren Gitu Dan lewat dunia literasi Gitu Banyak sih Temen-temen yang menulis Dan membukukan Perjalanannya Ada Bang Harley Gitu kan Temen-temen yang lain Itu keren Ya mudah-mudahan sih Orang-orang keren Tadi yang disebutin Bisa mampir di Stream 1 ID Oh iya siap Tapi Kang PP mudah Kang PP mudah Cuma kalau sama Kang Kidung Saudjana Memang waktu itu Beliau memang Lagi sedikit repot lah Karena kan ada kedai Sambil ngurusin kedai Selain ngurusin dapur Selain ngurusin dapur Kadang dia juga Kemarin aja Kalau gak salah tuh Ya masih Tetap berkegiatan di lapangan juga Dan ya Mereka orang kriti semua sih Salud gue gitu Boleh lah nanti Kalau channel ini Memfasilitasi Kita syutingnya di Bandung Oh iya Insya Allah Aproken berempat Ya itu Insya Allah Mau banget gitu Mencara orang mah Yuk orang ngewangkong Ini obrol udah sampe mana ini kita? Ya itu sih Apa ya tadi sampe Ini jadi kayak Ngalor ngidul ya Ngalor ngidul Terus Kayak ini Kang Ngambil posisi ente nih Oh gitu Gak apa-apa lah ya Cair aja ya Gitu Mungkin Baru Apa Episode ini nih Atau tayangan kali ini nih Yang rada ngaco gitu Iya ngaco Di luar konteks gitu Trailer lah ya Trailer lah ya Perkenalan lah ya Perkenalan Coba-coba Dan ini Kang Gue Ini bukan terakhir sih Bukan pertanyaan terakhir Karena kalau di akhirnya kan sakit Iya jangan Kalau masih hidup Insya Allah kita harus bisa berkarya Bergerak terus Itu ngomong-ngomong Te Anissa Gue DMnya gak pernah dibuka Gue udah DM Cuma gak pernah dibuka Ya kali maksudnya Kang Ayo itu Bisa lebih Sep gitu Cepet gitu Kita dulu Gue sih berharap maksudnya Te Anissa yang mana nih Te Anissa yang kemarin kita ketemu Di 4 tahun sebelumnya Kayaknya DM sih loh Kan yang gue perhatiin dari Apa Profilnya juga Kayaknya Doi orang kritis juga Yang memang Dia orang Apa sih namanya Safety Iya Safety sama lingkungan juga Gue perhatiin seperti itu Karena latar belakangnya sih Kalau yang saya tahu Dari organisasi Makanya dia Muncul kesadaran itu Dan memang mungkin Dari tabiat dia juga Te Anissa Itu keren Insya Allah Nanti Saya coba Klik-klik ya Dan Te Anissa masuk ke channel ini Kalau Te Anissa nonton nih DM gue dibaca gitu Dibuka gitu Tuh Te Dengerin Ini curhat nih Hostnya nih Ngobrol disini asik Mudah-mudahan Maksudnya di next nanti Kedepannya ya Te Anissa bisa mampir Di stream on ID Berbagi ilmu yang lain Berbagi pengalaman yang lain Pengalaman-pengalaman yang baik-baik Itu keren Kemarin tuh Gue pas kopder Pengen nanya Sebenernya gitu Cuma memang masih ada Ya Pedenya belum kebangun saat itu Yang pada akhirnya yaudah Belgia aja kan Cukup memandang dari kejauhan Tuh Te Anissa Admarin nih Saya fans berat Te Anissa loh Admarin nih Saya fans berat loh Ya bener-bener sih Di tahun-tahun Ada yang nyampein Ada yang nge-share lah Ke Te Anissa Iya insya Allah ntar di mention Mungkin gitu kan Di tag lah Iya di tag lah Di mention Tapi kerennya Semoga channel-channel seperti ini Gak cuman ngobrolin Mengejar Apa sih yang dibilang istilah-istilah Rating Rating Pansos Tapi Jangan lah Ngulik-ngulik yang begitunya Tapi Kalau konten memang ada yang Faedahnya baik gitu kan Ya insya Allah itu jadi bekal Dan itu kan Ya insya Allah sih jadi Jadi catatan baik untuk kita ya Betul Kang Di luar itu semua Rejeki masing-masing Jadi Begitu temen-temen ini Mohon maaf Ngobrolan kalau ngidul Tapi yang mudah-mudahan sih Ada yang Bisa diambil lah Sama temen-temen Insya Allah Dari mulai tadi yang Kang Ayu Masalah manajemen perjalanan Persiapan Terus Apa sih Satu Kang Apa Adab 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 memang nomor satu itu adab Adab dulu baru ilmu Setelah kita sadar diri Mau melakukan kegiatan Apapun Dimanapun Jenis apapun Kalau kita ada memegang adab Insya Allah ya baik untuk sekeliling Kita bersinggungan sama sosial Atau Orang-orang yang tidak kenal Kita Bisa dibantu Sama satu lagi Gang Ini keresahan gue nih Bukan dalam artian Waduh resah nih Iya gue resah Karena banyak temen-temen gue Ini masalah open trip Kang Oh Aduh Iya Bukan berarti gue Menyalahkan si pendor Atau provider Yang menyediakan open trip tersebut Maksud gue tuh Banyak dari keluhan temen-temen gue Yang open trip Yang hanya cuma Ibaratnya dikasih makan Sehari sekali Itu Kalau bagi gue sih Makan gak jadi masalah lah Mereka juga pasti bawa perbakalan Masing-masing Dan ini Gue cerita seperti ini Berdasarkan keresahan dari temen-temen juga Mungkin Dari Dari Keresahan gue tuh Bisa sedikit mewakili lah Temen-temen yang memang pengen Pengen Apa Mengungkapkannya Tapi Untuk saat ini mereka belum bisa Karena jarak gue jauh sama mereka Karena kan Kalau kita open trip Itu kan yang dibawa bukan kucing Betul Bener gak Itu kan yang dibawa nyawa Resiko Iya Nama sebuah gini Kang Berangkali Kang Ayy Bisa menyampaikan ke mereka Terutama yang Punya open tripnya Terus yang ikutnya Itu yang harus kita pelajari Apa gitu Kang Yang kita pelajari Apa Sebenarnya sih Kalau dibilang Kan selain open trip Ada share cost tuh ya Betul Kalau share cost Itu wajar lah Kalau bagi gue Kayak temen-temen lah Udah kita Patungannya dadakan Tapi perbekalannya Masing-masing Tetap itu perlengkapan Peralatan Itu tetap di list Ya itu kan Semarak Saya juga kurang Kurang tahu tepatnya Tapi ramainya Kayaknya Lima tahun terakhir ya Bermunculan itu Open trip Padanan katanya itu Apa sih Trip terbuka gitu ya Jadi Biro Yang Mengakomodir Orang-orang Mengakomodir Orang-orang Yang pengen jalan Ke satu destinasi Yang sama Terus ada satu Yang bisa dibilang Operator atau provider Itu Beberapa orang Meng-create itu Mengakomodir itu Ya mungkin tamunya juga Yang sama-sama Belum tahu latar belakang Sama-sama Awam Itu kan tanggung jawab penuhnya Mereka udah Ah udah nih Harga sekian Itu udah all in Dibilang gitu kan Dan dibilang all in Itu apa sih Iya Iya Maksud gue itu kan Maksud gue gini loh Ini gue Agak sedikit Gerah juga sih Geram juga kan Maksud gue Kalau pribadi sih Sebenernya emang iya Maksudnya lo Kalau buka open trip Yang dipikirin Jangan cuma cuan doang Maksud gue kan Itu bahaya sebenernya Ya iya Maksud gue tuh Sertifikasi harus ada Ya kan Minimal itulah Maksudnya jaminan kita Karena gue Ngeliat sekarang Open trip tuh Miris gitu kan Nggak Nggak menyalahkan sih Gue Maksudnya Sampai ada embel-embel Jodoh Itu mah jodohnya udah biasa lah Itu mah umum gitu Iya nggak tau juga ya Sama open trip sih Pribadi Ya kalau emang Ladan rezekinya disitu Silahkan Tapi saya agak kurang Sepakat sih Dengan-dengan metodenya ya Sampai saat ini Sejauh ini Metode-metode yang Ada Sejauh Nggak tau ya Kalau saya Belum tau Mungkin ada yang lebih baik Dan ada yang sudah Sudah Standar Sesuai dengan SOP Di lapangan Gitu kan Segala macemnya itu Diperhitungkan Udah juga yang Sudah Sudah mengikuti Pelatihan Apa Dapet license ya Sertifikasi Sebagai pemandu Dia tau Apa namanya Segala resiko Management resiko Kayak gitu-gitu Itu udah banyak juga sih Tapi yang Yang baru-barulah Itu kan yang kita khawatirkan Baru sekali Melakukan pendakian Dan itu dia diajak Tapi dia Pengen melakukan pendakian berikutnya Terus dia bikin nih Ngajak orang-orang nih Terus dia yang Meng-create nih Alih-alih Udah Gue kolekin aja deh Duitnya deh Kan lumayan ya Gue dari masing-masing orang Dapet sekian Kayak gitu-gitu Tapi dia belum Belum punya Kecakapan Atau punya kemampuan Yang memang Belum ada kapabilitas Disitulah Itu yang bahaya kan Yang kayak begini Maksud gue itu Jadi Ya maksudnya Itu balik lagi ke Lu sih yang nonton Maksudnya Hak lu Gue sih disini Maksudnya Boleh Itu open trip boleh Iya Tapi yang diperhatikan tadi itu Iya Maksud gue tuh Lu kalau memang buka out Jangan nanya sekedar Cuannya doang Ini mikirin gitu Maksudnya dari segi Fasilitas yang memang Peserta Haknya peserta itu Ya lo kasih lah Gitu Jangan sampai nanti Ada keluhan di belakang Karena banyak kan Temen-temen gue yang memang Baru seneng nih Sama yang namanya Naik gunung lah Gitu Dan gue ngeri cerita-ceritanya Itu mirip semua Dan kenapa gue ngomong Seperti ini disini Karena barusan tadi siang Gue ditelpon sama Salah satu temen Yang memang Basically dia Sering lah jadi turget kan Gitu Dan itu salah satu Keresahan dia juga Yang mudah-mudahan sih Semoga tersampaikan disini kan Jadi gue juga ada PR Kalau memang nanti sempet Sukabumi sih kan Ini salah satu Keluhan temen-temen di Sukabumi Yang tadi Apa Video kalau sama gue lah Pengen ngebahas itu juga Dan dia pun Ngajak gue Maksudnya Mang Boleh gak gue Cerita di podcast lu gitu Gue punya keresahan nih Ke Maksudnya Temen-temen yang sekarang Pengalaman Mungkin dia sebagai peserta Waktu itu Bukan sebagai peserta sih Kang Dia juga Maksudnya Sering ngebuka trim Kote kayak gitu Tapi Dia segala sesuatunya Lebih diutamain ke Peserta gitu loh Dari mulai Apa sih namanya P3K nya Kesiapan dan segala macemnya lah gitu Jadi Kalau dia Coba Coba mengarahkan juga Bahwa peserta itu Ya Maksudnya Mengedukasi lah Mengedukasi ya Jangan tangan kosong Jangan juga mengandalkan Karena memang Apalagi buat temen-temen Atau orang yang awam Betul-betul awam Tapi ini lagi pengen Pengen coba nih Rekreasi nih Ada open trip Terus ikut Tapi dia gak ada Gak ada dasar Atau gak ada pengalaman Gak ada basic sama sekali Otomatis kan itu dia Mengandalkan si Operator itu kan Nah Kalau si operator yang Ya itu bagus langkahnya Dia mengedukasi dulu nih Biasanya sih Open trip Baiknya ya Dikasih jadwal itu Udah di Apa namanya Di sonding nih Di medsos gitu kan Buka jadwal itu Jauh dari bulannya Terus bikin group kecil Komunikasi terus intens Terus dipantau Yuk tabung PCQ Mungkin sesekali Sebulan dua kali Kita Peserta sambil berkenalan kan Itu baiknya sih Olahraga bareng Jogging bareng Sambil ngobrol-ngobrol Nanti perlengkapan apa aja ya Itu Iya jadi Sederhana sih Tapi itu penting Gue gak mau nyebutin Temen gue yang disukai Lumis siapa Karena gue takutnya nanti Netizen nih Iya Mengarahnya ke dia Warganet nanti Timbul Jadi cukup gue aja Yang jadi sasaran Gak apa-apa gitu Udah tanggung Soalnya kan Gue udah tanggung Ngomong Iya memang Kalau keresahan itu Jangan ditahan sih kan Kalau misalnya memang Bisa di share gitu Kita obrokan Tapi semoga yang menangkapnya Juga dengan Dengan bijak Bijak Dengan daya positifnya Gitu kan Ini juga Sebelumnya Mohon maaf nih Buat channel ini Jadi ngaco Karena kan di dalam saya Kalau ucapan saya Ada yang Kurang minus Cantumin di kolom Komentar Channel ini aja Kita sharing aja Di kolom komentar Enggak Sebetulnya Kang Ini banyak pengalamannya Cuma memang kita Ini perdana kita ketemu Bukan Jadi ya Ini aja Masih kararagok lah Masih liar Jadi tingkatan emosionalnya Belum kebentuk Kemistri Jadi mungkin Begitu aja kali Kang Iya Jadi oke Buat teman-teman semua Ini bukan diakhiri Karena diakhiri itu sakit Oh sakit Jangan diakhiri Apalagi kalau ditinggalin Pasal lagi sayang-sayang Aduh luar biasa itu Kenapa jadi cur Pokoknya untuk di Season kali ini Segini dulu Nanti kita Sambung ke Konten selanjutnya Yang mudah-mudahan Bang Ayi juga bisa Hadir lagi di Streamon ID Insya Allah Insya Allah Gak bosen lah Semoga juga Yang menyimak Kalau misalnya Ada yang ingin Ditanyakan Atau untuk Kasih ide-ide Apaan lagi Yang akan Disharing Didiskusikan Insya Allah Bisa dibagikan Yang baik juga Itu aja Pesan terakhir Ada yang mau disampaikan Jangan pesan terakhir Saya masih pengen Barisan para mantan Udah bahaya Jangan Oke Teman-teman Segitu aja dari kita Ya Kang Ayi Haturnungun Terima kasih banyak Haturnungun 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 Tetap stay tune Di channel Streamon ID Streamon ID Jangan lupa Ditonton dari awal Sampai akhir Semoga ada Fahidahnya Insya Allah Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum